jadi sebelum mulai videonya kalian pencet tombol subscribe YouTube channel ini karena subscribe itu gratis Terima kasih Halo teman-teman lagi bersungguh Tandri hari ini kita akan bermain the crew 2 jadi di video ini gua akan membeli sebuah mobil yang dari merek terkenal dan juga terkenal akan kemahalannya dengan lambang kuda kalian pasti udah tahu kan lama kuda yang warna kuning dengan identik mobilnya berwarna merah kita coba langsung lihat aja ya di katalog ya ya kalian bisa lihat sebelah kanan ujung di tengah itu merupakan logo dari mobilnya yaitu Ferrari ya dengan logo warna kuning dan gua akan membeli mobil yang bisa dibilang enggak begitu lama banget lah tahun 2014 yaitu Ferrari fxxk ya ini mobil yang cukup mahal sih untuk harganya 890.000 ya dengan levelnya 265 lalu top speednya tidak diketahui dan powernya 1050 bhp jadi kita langsung beli saja ya tapi sebelum beli nanti kita akan melihat-lihat dulu deh nah ini ini tampilan mobilnya ya tuh dengan ada aksen nomor 10 dan ada logo Ferrari di setiap sisi di depan tuh ya kita langsung beli saja nggak usah test drive langsung beli orang kaya langsung beli Hai kalau Ferrari bagusnya warna merah sih Hai cuman agak nyentrik jadi warna-warna kuning aja krim si sempas tidak ada si sempas kita pakai duit saja Oke kita sudah membeli mobilnya Ferrari fxxk lalu kita akan coba untuk upgrade dulu ya dari livery dan juga dari equipment gearnya ya pertama kita customize dulu kita lihat untuk liverynya apa saja yang bisa kita pakai top 100 kita lihat ada beberapa pilihan Oke gua akan mempunyai pusat apaan nih wibu banget Hai jangan-jangan gua harus ada aksen warna kuningnya biar keren merek semua cuy 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 ya mungkin gua akan memilih mobilnya dengan warna ini aja sih Hai top livery mobilnya kita pilih yang cukup standar aja yang bisa di-upgrade hanya pelek dan tempat tempat remnya nih ini kampas remnya kayaknya ya benar tempat remnya betul ya do itu aja bisa di-upgrade kita sesuaikan dengan warnanya ya iya kita sesuaikan dengan warna dari mobilnya lalu untuk krimsnya gua akan memilih warna hitam saja sewarna hitam ini saja dengan warna sama juga rada kekuning-kuningan dikit-kuning jangan terlalu terang ya seginilah ya oke oke untuk hitamnya kita pakai warna pink aja enggak papa lalu untuk lampu bawah pakai ini gitu ya ya pakailah buat gaya-gaya aja oke gua sudah memberikan semua gear 320 gua ke ini mobil ya sudah terlihat untuk top speednya sudah muncul 398 km per hour lalu untuk powernya masih serat untuk Korea 1150 bhp Oke jadi kita coba saja untuk top speednya saat ini Oke untuk tampilannya seperti ini karena lagi musim salju jadi ya terlihat ya agak-agak salju dikit itu maafin lalu untuk bagian dalam kita lihat dari sini ya hanya bisa lihat sekeliling sedikit saja dengan aksennya ada Ferrari di sebelah kanan dan di setirnya juga ada logo Ferrari dan sudah menggunakan digital speedometer ya lalu kita coba saja untuk top speednya Oh segini aja udah temukan 340 oke kita lihat Oh wow oke oke 380 km per hour mungkin gua akan mencoba kelilingin dulu aja ya untuk mobil ini ya merasakan berapa enak ini mobil belokan enak atau tidak kita enggak tahu atau gua muter ke New York aja kita muter-muter ya bolehlah gua akan muter di New York aja muter-muter gak jelas biar tidak terlalu jauh sih seorang apain sebelah gua ya Oke kita rem karena kita mau keluar halalala nih orang ngapain kita push dari sini seorang masih ngejar atau kenapa kita puter ya beloknya masih standar sih dengan mobil biasanya tapi masih enak mobil yang sering gua pakai sih untuk tipe TC yaitu Maserati ya itu mobil dewa banget sih nggak ada obat untuk lewatnya Oke terowongannya belokannya ya kalau di bus belokannya agak lebih aduh lebih susah di belok ini kalau lagi bus ya ya oke sih kalau nggak bus oke lah belokannya ya kita bentar lagi memasuki kota New York Welcome to New York City masih lurus-lurus dan 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 terjadi keselakaan yang ya sudahlah belok ke kanan kita akan start disini untuk melihat kecepatan dari mobil ini kita mulai aja karena harusnya bisa tembus sekitar 400 mamam oke nggak papa oke harusnya tembus 400 400 kan 400 nyata bisa tembus sendirian ya itu 400 pun mentok karena mungkin saja bisa lebih dari 400 jika kita menggunakan slipstream tapi saat ini gua hanya sendiri jadi tidak bisa slipstream ya belokannya enak kok nggak buruk-buruk banget soalnya ini mobil juga dipakai sama temen gua sih tapi katanya belokannya tidak bisa diandalkan tapi kalau setelah gua pakai belokannya oke-oke aja atau mungkin saat race jadi nggak bener nih mobil bagus ke beloknya enak belokan enak kekuatan juga enak duh ya sudah tidak salju lagi eh emang hebat ini game musimnya cepat sekali berganti dari salju tuh hujan nanti panas eh Legacy Hai Hai cepat sekali mamam Hai wehe hai gila gok tosk derif nanya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya kok-kok tosk derif jadi gitu oke oke kita bus lagi hei bu santai wewekhoes ini wih iya wekhoes bener loh kayaknya sih karena gue enggak tahu wekhoes pasti bentuknya gimana rusuh-rusu Oke kita gedung itu Sif kita sudah sampai di tempat yang kita tujuh waduh Oke mungkin kita mau coba krisnya aja ya yang kita akan lawan yaitu Ace lagi dengan kekuatan sama power sama 320 akan kita coba untuk melawan para pemain Ace Apakah mobil ini kuat untuk melawan para Ace ya kita mulai saja gua udah sampai tempat racenya yaitu di dekat sirkuit sih lebih tempatnya gua bermain karena untuk PC ini gua yang udah Ace di sirkuit ini aja sih kita coba saja untuk melawan para NPC lain yang berkisaran 320 powernya setara dengan kita Apakah kita bisa menawan kita coba saja wuuh NPC cukup ganas oke untuk speed kita masih menang ya ya jauh banget dari mereka oke belokannya agak-agak susah emang disini wuuh 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 enggak nyantai wuuh asli belokannya agak-agak susah kalau untuk jalan biasa belokannya enak kalau buat race yang atmosfernya yang cukup tegang gini ini apalagi yang cukup ketat agak susah sih ayah cukup jauh untuk selisih oke harus benar-benar ditekan remnya melintir hati-hati udah cukup dekat mereka hati-hati uuuh uuuh rem lagi belok pelan-pelan oke kita bus beloknya agak susah beneran oke emang harus dibarengnya dengan remnya yang agak ditekan sih remnya mungkin di next video gua akan mencoba mobil andalanku ya yaitu maserati oke ini last-last putaran terakhir ya dan oke cukup bagus nih mobil ya walaupun tidak tercepat sih tapi oke lah apalagi jika kalian membeli season pass dari The Crew 2 ini kalian bisa mendapatkan mobil ini secara gratis ya jadi jika kalian tidak mempunyai season pass kalian bisa membeli mobil ini seperti yang gua lakukan yaitu membeli dengan uang di dalam game ini mungkin kita langsung pulang aja menuju Miami oke teman-teman kita sudah dulu untuk The Crew 2 hari ini bisa kalian lihat ini mobilnya yang gua sudah beli dan sudah gua upgrade dan memiliki kecepatan sebesar 400 km per hour jika di trek lurus ya jadi ditunggu saja untuk video-video selanjutnya gua akan tetap mereview mobil maupun motor dalam game ini oke teman-teman jangan lupa untuk kalian subscribe, like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian ya terima kasih telah menonton dan sampai jumpa terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih.